Partai Demokrat mencabut dukungan kepada Saudara Anies Waswedan sebagai calon presiden dalam Pilpres 2024. Yang kedua, Partai Demokrat tidak lagi berada di dalam Koalisi Perubahan dan Persatuan KPP karena telah terjadi pengingkaran terhadap kesepakatan yang dibangun selama ini. Demikian, dua keputusan dari rapat Majelis Tinggi Partai yang baru saja berlangsung malam ini di Sikias. Apakah itu karena perasaan empati? Apakah juga karena perasaan ikut prihatin? Saya pasti tidak bergembira menerima suatu kabar seperti itu. Kenapa? Karena harapan kita semuanya bisa berjalan sebagaimana yang kita harapkan bersama. Itu pasti sikap Nasdem. Itu ya kalau soal masalah itu. Berarti Nasdem berharap Demokrat itu tidak hengkang dari Koalisi? Apa yang terbaik bagi Demokrat, pasti dihormatin oleh Nasdem. Itu sikap yang paling mendasar. Pak, terkait nasib Koalisi saat ini seperti apa? Sampai hari ini Koalisi masih ada. Masih ada, Pak. Esok pagi masih ada atau setengah ada, kita belum tahu juga. Amati dua pidato penting ya, pidato politik anis ketika peresmian relawan atau apa terakhir itu di acara internal konsolidasi, rekam jejak, pengalaman, dan sapean kerja itu merupakan tiga kata kunci anis. Oleh karena itu, siapa cawapres yang berhak menampinginya? Silahkan aja tafsirkan. Kalau cawapres yang mengatakan kata kuncinya adalah rekam jejak, pengalaman, dan sapean, maka dia adalah sosok yang sudah berdarah-darah, sosok yang sudah makam asam garamnya politik, dan sosok yang sudah punya deposit politik, punya pengalaman politik yang dibawa ke dalam cawapres. Jika tidak, anis terpaksa harus menelan ludah. Partai Demokrat seperti kebakaran jenggot. Dan pasca rilis tersebut, dari kemarin saya perhatikan para kadar maupun para simpatisan Partai Demokrat ini secara kompak, sangat agresif sekali, menyerang dan mencaci maki Anis Baswedan habis-habisan. Selain itu, mereka juga meluapkan kekecewaannya dengan cara merobek baliho-baliho bergambar Anis Baswedan sambil mencaci makinya. Dan yang paling parah adalah, mereka mencap bahwa Anis Baswedan adalah seorang pengkhianat. Pertanyaan sederhana saya kepada kalian, Partai Demokrat. Pengkhianatan macam apa yang dilakukan Anis Baswedan kepada partai kalian? Lalu, kalian menunjukkan sebuah bukti surat yang ditulis Anis Baswedan kepada AHY yang memintanya untuk menjadi cawapresnya. Padahal, kalau kita perhatikan lebih seksama, dalam isi surat tersebut terdapat kata harapan. Harapan itu artinya, bisa jadi ya, bisa jadi juga enggak. Jadi, harapan itu bukanlah sebuah kepastian ataupun keharusan. Lalu, hanya karena Anis Baswedan tidak memilih AHY sebagai cawapresnya, lalu kemudian, kalian Partai Demokrat langsung menjudge bahwa Anis Baswedan adalah seorang pengkhianat. Selain tidak fair, menurut saya hal ini sekaligus juga menunjukkan bahwa Partai Demokrat ini belum dewasa dalam berpolitik. Kok sumbu pendek banget gitu? Kalian harus ingat bahwa dalam koalisi perubahan itu bukan hanya terdiri dari Partai Demokrat saja, Melainkan ada juga partai-partai lainnya, dimana diantaranya adalah Partai Nasdem dan juga PKS. Kalian lihat Partai Nasdem, partai yang pertama kali mendeklarasikan Anis Baswedan sebagai capres. Mereka sama sekali tidak ngotot, mencalonkan kadernya untuk menjadi cawapres Anis Baswedan. Itu pula dengan Partai PKS, mereka wales saja. Tapi kenapa hanya Partai Demokrat saja yang begitu ngotot dan begitu ambisius? Partai Demokrat copot balihu Anis Baswedan di berbagai wilayah seluruh Indonesia. Partai Demokrat mulai mencopot balihu-balihu bergambar Anis Baswedan dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia setelah Anis Baswedan dikabarkan menyetujui Muhammad Iskandar sebagai pendampingnya maju di Pilpre 2004. Koordinator juru bicara Partai Demokrat Harzaki Mahitra Putra membarkan kabar pencopotan balihu tersebut. Menurut Harzaki, para kader mencopot itu karena kecewa dengan sikap Anis yang diyakini melanggar kesepakatan dan membentuk koalisi secara sepihak bersama Partai Nasdem dan PKB. Tidak ada keseriusan, tidak ada komitmen Nasdem dan Anis bersama koalisi perubahan kata Harzaki Mahitra Putra dalam keterangan Kamis 31 Agustus 2023. Senada dengan itu anggota majelis tinggi Partai Demokrat Sarif juga membenarkan kabar pencopotan tersebut. Sarif menyebut balihu dan sepanduk bergambar Anis Sahaya diturunkan di seluruh wilayah Indonesia. Ungkap Sarif Hasan. Sebelum Sekjen Partai Demokrat Taukuriki Harsa mengeluarkan pernyataan resmi yang mengungkapkan adanya persentuannya Nasdem dengan PKB yang mengusung capres Anis Baswedan bersama Cak Imin yang secara sepihak diambil oleh ketuk Nasdem Surya Palok. Kemarin 30 Agustus 2023, kami mendapatkan informasi dari Sudirman Said mewakili capres Anis Baswedan bahwa Anis telah menyetujui kerjasama Partai Politik Nasdem dan PKB untuk mengusung pasangan Anis Baswedan dan Mohaymin Iskandar. Kata Sekjen Demokrat Taukuriki Harsa dalam keterangannya Kametikulis 1 Abistus 2023. Persetujuan dilakukan secara sepihak atas inisiatif Ketus Ketum Nasdem Surya Palok. Partai Demokrat copot balihu Anis Baswedan di berbagai wilayah seluruh Indonesia. Partai Demokrat mulai mencopot balihu-balihu bergambar Anis Baswedan dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia setelah Anis Baswedan dikabarkan menyetujui Mohaymin Iskandar sebagai pendampingnya maju di Pilpreh 2024. Koordinator juru bicara Partai Demokrat Harzaki Mahendra Putra membarkan kabar pencopotan balihu tersebut. Menurut Harzaki, para kadar mencopot itu karena kecewa dengan sikap Anis yang diyakini melanggar kesepakatan dan membentuk koalisi secara sepihak bersama Partai Nasdem dan PKB. Tidak ada keseriusan, tidak ada komitmen Nasdem dan Anis bersama koalisi perubahan kata Harzaki Mahendra Putra dalam keterangan Kamis 31 Agustus 2023. Senada dengan itu anggota majelis tinggi Partai Demokrat Sarif juga membenarkan kabar pencopotan tersebut. Sarif menyebut balihu dan sepanduk bergambar Anis Sahaya diturunkan di seluruh wilayah Indonesia. Ungkap Sarif Hasan Sebelum Sekjen Partai Demokrat Tauku Rifki, Harsa mengeluarkan pernyataan resmi yang mengungkapkan adanya persetujuan Nasdem dengan PKB yang mengusung capres Anis Baswedan bersama Caimin. Yang secara sepihak diambil oleh ketuk Nasdem Suriapalok. Kemarin 30 Agustus 2023, kami mendapatkan informasi dari Sudirman Said, mewakili capres Anis Baswedan bahwa Anis telah menyetujui kerjasama Portai Politik Nasdem dan PKB untuk mengusung pasangan Anis Baswedan dan Mohaymini Skandal. Kata Sekjen Demokrat Tauku Rifki, Harsa dalam keterangannya Kamis 31 Agustus 2023. Persetujuan dilakukan secara sepihak atas inisiatif ketuk Nasdem Suriapalok. Ungkapnya Partai Demokrat copot balihu Anis Baswedan di berbagai wilayah seluruh Indonesia. Partai Demokrat mulai mencopot balihu-balihu bergambar Anis Baswedan dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Setelah Anis Baswedan dikabarkan menyetujui Mohaymin Iskandar sebagai pendampingnya maju di Pilpre 2004.